Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Ikan lauhan merupakan ikan hias yang terkenal dan banyak dipelihara di dalam akwarium Cara memilih bibit ikan lauhan yang bagus tentu harus kalian perhatikan Ikan lauhan ini menjadi unik karena warna sisiknya yang unik cerah Serta memiliki bagian benjolan atau jenong di kepalanya ya Jenong ini dikenal juga dengan julukan benjol kelam Nah, kalian berminat untuk berbudidaya ikan lauhan sahabat? Berikut adalah cara memilih bibit ikan lauhan yang bagus untuk bididaya versi suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Pilih bibit ikan yang sehat Untuk bisa mendapatkan bibit ikan lauhan yang bagus, selalu pilih bibit ikan yang sehat Bibit ikan yang sehat bisa dilihat dari kondisi fisiknya yang sempurna loh Hindari bibit ikan yang diselemuti bercak-bercak putih atau jamur Bagaimana? Mudah kan sahabat? Pilihan akan dengan jenong yang cukup besar Ikan lauhan yang bagus memiliki jenong atau benjolan di kepala yang cukup besar sahabat Meskipun harganya agak mahal, sebaiknya pilih anakan ikan lauhan dengan jenong yang cukup besar ya Hal ini penting agar kalian tidak merasa kecewa saat ikannya tumbuh nantinya Nah, apa pendapat kalian? Pilih bibit ikan yang memiliki banyak motif Ikan lauhan yang bagus memiliki banyak motif unik di tubuhnya Pilihlah bibit ikan yang memiliki banyak motif, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil Ikan dengan motif unik memang terlihat lebih indah Semakin unik desainnya, maka akan semakin bagus sahabat Pilih bibit ikan dengan postur yang bagus Pilihlah bibit ikan lohan yang memiliki postur yang bagus Postur lohan yang bagus diantaranya memiliki tubuh agak bulat, tebal dan memanjang Hindari memilih bibit ikan yang terlihat terlalu kurus Pilih bibit ikan yang mengandung warna merah Warna merah pada ikan lohan menjadi bagian tubuh yang disukai pecinta ikan lohan Cari bibit ikan yang memiliki warna merah baik banyak ataupun sedikit pada bagian tubuhnya Misalnya di bagian insang, perut, ataupun di bagian sirip atas Warna yang baik yaitu merah peka di bagian bawah tubuh ikan lalu menjadi semakin cerah ke bagian atasnya Nah, kalau kalian suka dengan warna merah pada ikan lohan gak sahabat? Intro Pilih bibit ikan dengan mata yang bagus Mata ikan lohan juga menjadi salah satu faktor yang penting Pilih bibit ikan dengan mata yang bagus Mata ikan lohan yang bagus selalu memiliki bulatannya yang berwarna merah di bagian kedua bola matanya Cara budidaya ikan afwaponik juga bisa ulangi, batal Pilih bibit ikan yang tidak jajat Hindari memilih bibit ikan lohan yang cacat ya Kalian harus selalu ingat untuk pilih bibit ikan yang tidak cacat Beberapa kelainan fisik yang mungkin ditemukan pada ikan lohan yaitu tubuh yang bengkok Kerusakan pada bagian siripnya, kelainan di bagian tulang punggung dan lain sebagainya Pilih bibit ikan dengan bentuk sirip tertentu Pilih bibit ikan dengan bentuk sirip tertentu Sirip ikan lohan juga ternyata penting dan perlu diperhatikan loh sahabat Bentuk sirip ini dapat mempengaruhi sifat atau keagresifan ikan lohan Kalian perlu untuk pilih bibit ikan lohan dengan bentuk sirip tertentu Pilih bibit ikan yang memiliki sirip bagian atas berdiri atau tidak menguncup Selain itu juga perhatikan bagian siripnya Bagian sirip ekor ikan usahakan pilih yang memang mengembang sempurna ya Demikian penjelasan lengkap mengenai cara memilih bibit ikan lohan yang bagus ya sahabat Nah sekarang kalian sudah tahu kan cara memilih bibit ikan lohan yang bagus Apakah kalian sudah siap untuk budidaya ikan lohan? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video-videoقة